Akhir-akhir ini sering keliling-keliling ya Pak Lurah ya? Pak Lurah dari Blusuad. Jawapres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara soal dugaan intimidasi oleh polisi yang dialami seniman Butet Kartara Jasa. Mahfud bilang ia nonton pertunjukan musuh pebuyutan yang dilakoni Butet dan kawan-kawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta 1 Desember lalu itu. Mahfud mengaku tak tahu apakah benar terjadi intimidasi atau tidak. Kendati demikian, menurutnya tak boleh ada intimidasi terhadap pertunjukan seni. Saya tidak tahu apa ada intimidasi ya, tetapi saya sudah setiap Butet pentas saya nonton terus. Kan tidak ada, itu seni ya, seni itu universal. Itu saya tidak tahu ada intimidasi apa enggak. Mestinya tidak boleh, seni ya seni. Tetapi saudara lihat, di dalam sejarah perjalanan Butet pentas, saya selalu nonton. Termasuk yang terakhir. Menanggapi pernyataan Butet yang merasa terintimidasi terkait pertunjukan teaternya, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho, mempersilahkan Butet melaporkan anggota polisi yang diduga terlibat. Polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disenakan apabila ada oknum yang tidak setelan, silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai ajaran katanya. Sebelumnya, seniman Butet Kartarajasa mengaku dilarang polisi untuk memuat unsur politik dalam pentas teater musuh bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kata Butet, baru kali ini, ia diminta tanda tangan surat pernyataan tidak bicara politik. Tidak pernah ada tambahan redaksional di dalam surat yang menyertai izin. Baru kali ini, selama ini ya biasa-biasa saja. Dan tema politik, satir politik, parodi itu memang bagian dari sering kami tampilkan di dalam percandaan-percandaan kami di dalam lakon itu. Baru kali ini, ada tambahan redaksional itu bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara politik. Ini loh yang aneh. Ini kan pihak kepolisian menyebut, jika ada yang merasa diintimidasi, silakan laporkan. Apakah Anda akan melakukan jalur itu? Kurang kerjaan, sia-sia untuk saya. Yang penting saya itu cuma menceritakan fakta publik. Faktanya seperti ini. Meski polisi telah menyatakan netral selama pemilu, isu netralitas kerap jadi sorotan. Sementara, sebelum menyebut dugaan intimidasi polisi, Butet Kertarajasa pernah menyurati Jokowi yang isinya menyayangkan langkah Gibran Raga Buming Raka maju di Pilpres.